Selamat pagi kawan Setelah kami tunggu selama hampir lebih dari 2 jam ini Akhirnya kawah merapi terlihat Karena sudah seminggu ini kita tidak bisa melihat apa-apa Oke langsung saja kita lihat ke atas ini Pagi ini tanggal 13 Desember 2020 Merapi terpantau masih berselimut kabut Tapi lumayan ini pada bagian atas atau puncak sudah terbuka untuk pagi ini Namun untuk kawah tetap kita tidak bisa melihat Masih tertutup dengan asap fumarolnya bercampur dengan kabut pagi Sudah seminggu ini angin bertiup dari barat ke timur Kurang lebih seminggu lebih kita tidak bisa melihat kawah merapi Tidak seperti minggu-minggu sebelumnya Masih terus saya tunggu Pokoknya saya pantau terus sampai kita bisa melihat kawah merapi Pengamatan saya pagi ini berada di atas tebing Kaliworo Wilayah Klaten Utara Di bawah sana masih terlihat bapak-bapak penambang pasir Dari pagi subuh sudah mulai bekerja Sekarang kita tengok dulu untuk kegembaan hari kemarin Tanggal 12 Desember 2020 Ada 39 kali gempa guguran 22 kali gempa hembusan Nah ini ada 1 kali gempa LF atau low frequency Nah ini gempa multifacetnya Kemarin naik ini Dari sebelumnya Di bawah 200 sekarang sudah naik ke 214 Vulkanik danggal 30 kali Dan ada gempa tektonik jauh 1 kali Dengan adanya gempa LF atau low frequency Dan kenaikan dari gempa multifacet ini Menandakan magma sudah mulai bergerak lagi Ya mungkin kemarin sedang istirahat ya Sekarang ini sudah mulai bergeliat lagi Kita tengok lagi besok untuk laporan hari ini Angka-angkanya naik atau turun Halo kawan Sekarang saya ada di PMI Pakem ini Markas PMI Pakem Dan di belakang saya ini sudah ada kendaraan taktis Bernama Huklen Atau kalau kita terjemahkan ya Memeluk Tanah Nah kendaraan ini sangat legendaris ya Tahun 2010 kemarin Cuma kendaraan ini yang bisa jalan lewat abu Naik sampai pelosok desanya Mbah Marijan itu Semua tertutup abu Kendaraan lain tidak dapat Beroperasi di sana Nah ini Abu pasir ini melahap semuanya ini Yuk kita lihat dengan detail Kendaraan taktis ini berasal dari Swedia Mempunyai roda seperti tank Yang mampu melahap jalanan terjal Dan ini rodanya juga sudah teruji Pada 2010 kemarin Mampu berjalan pada Area yang terdampak Awan panas Di kantor PMI ini Sudah ada dua buah ini Ada yang tulisan Basarnas Dan ada yang bertuliskan PMI atau Palang Merah Indonesia Saya kurang tahu ini Keduanya ini milik Institusi mana saja Yang jelas dua kendaraan ini Sudah standby disini Sejak merapi ditetapkan Ke level 3 Atau level siaga Kendaraan tanggo ini Menggunakan mesin diesel 2800 cc Dengan konfigurasi V6 Harga kendaraan ini Bekasnya bisa mencapai 2 miliar lebih Ini saya baca-baca di media Mungkin kalau baru Bisa jauh lebih mahal Dengan pesen ke pabriknya Sesuai dengan spek yang diinginkan Nah ini semua roda bergerak ya Depan dan belakang Yang belakang dapat tenaga dari ini Ada gardan ini Gardannya lewat sini Yaitu Kelihatan Badan Terus disalurkan ke Roda kecil yang depan ini Nah Depan ini menggerakkan seluruhnya ini Dan ini Terbuat dari karet Lihat nih Bukan besi Karet ya Dan sudah teruji kemarin Lewat jalan sepanas apapun Karetnya bagus ini Karet roda Untuk yang oranya ini Ternyata pakai AC ini Beda sama yang putih itu Masih pakai kipas angin Ya Yang putih Punya PMI Itu masih pakai angin sepoi-sepoi Kipas angin yang di dalam Yang ini sudah dingin nih ada AC nya Ini AC nya Ini saya sudah berada di warungnya Pak Dugoh Merapi udah total sekarang tertutup Kelihatan sedikit tuh lerengnya Tapi udah kabutnya tebal sekali Nah ini TS nya Mas Fikri Halo Mas Mas Fikri ini setia ini menemani saya Beberapa kali Untuk memantau gunung Merapi Nah ini yang saya bicarakan kemarin Ini namanya onde-onde gundul Terus ini Cemklon Dalamnya ada gulanya Ini jos Nah ini cap jahitnya Ini semua dibuat oleh warga sekitar ya Dititip di warungnya Pak Dugoh Sip oke Monggo ngopi dulu ya Sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Semoga Merapi selalu mandali Aman Dan semoga besok Bisa lebih kelihatan lagi ya Tidak seperti hari ini ya Makin hari makin membaik Semoga badainya juga cepat hilang ya Yang atas itu biru Tapi yang bawah itu kabut semua ini Oke Sip Sampai jumpa di video-video saya Berikutnya